tolong jaga maka jaga hati kenapa bisa punya cinta ma jaga maka jaga hati jangan cari lain-lain selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja kita tambahkan menahan titik beatnya dulu nah disini kita bisukan audionya pilih rasio pilih 9 banding 16 nah maaf guys pilih rasio pilih 9 banding 16 jika sudah kita extract dulu audionya nah disini kita tekan audionya pilih irama nah kalian nambahin titik beatnya ikutin saja seperti mentahan titik beat yang ada di atas ini nah kayak gini ya guys kalian ikutin saja sampai akhir ya biar gak kelamaan saya skip dulu videonya nah jika sudah kita pilih checklist nah disini watermarknya kita hapus dulu kita tambahkan satu foto mentahannya kita hapus disini kita kembali pilih effect supaya titik beatnya kelihatan jelas foto yang pertama kita geser disini ya guys di titik beat yang pertama atau di ukuran yang 800s fotonya perbesaran sedikit nah di awalan kita kasih capram geser ke kiri di menit 03 ini kita kasih capram lagi disini nah di capram yang pertama kita pilih opositas opositasnya kita nolin beli checklist kita tambahkan dulu foto yang kedua nah foto yang kedua titik beat pertama dari sini ya guys kita tarik sampai di titik beat yang ke sebelas sampai sini kita perbesarin dulu fotonya terus kita pasin di tengah-tengah titik beat yang ke sebelas nah fotonya kita perbesarin dulu segini nah di titik beat pertama tambahkan capram di tengah-tengah kita kasih capram dulu di titik beat kedua kita kasih capram lagi terus fotonya kita kecilin kira-kira segini kita lihat dulu nah disini di foto yang pertama kita kasih animasi dulu ya guys pilih kombo kita cari yang perbesar satu nah kayak gitu nah sementara kayak gitu di foto yang pertama nah di foto yang kedua kita kasih capram sampai di titik beat yang kelima dulu sampai sini kita pasiin nah kayak gitu ya guys di bagian yang di titik beat yang belum ada capramnya kita kasih capram dulu disini nah jika sudah kita balik lagi di titik beat pertama dan kedua kita kasih 3 capram kita akan membuat CC bis dulu ini mulai dari titik beat pertama sampai di titik beat yang keempat dan kelima sini nah di bagian sini juga sama kita kasih 3 capram kalian buat saja sampai sini ya guys nah di titik beat pertama atau di capram pertama di titik beat pertama fotonya kita geser ke bawah capram kedua geser ke kanan kita lurusin sesuai garis biru nah sedikit saja capram ketiga dorong ke atas kayak gini nah di titik beat kedua dan tiga juga sama capram pertama tarik ke bawah capram kedua keser kanan capram ketiga dorong ke atas kayak gini nah kita tambahkan capram lagi di sebelah kiri yang di kanan hapus tambahkan yang di kirinya kita hapus lagi capramnya kita hapus tambahkan dulu nah disini juga sama guys kita hapus tambahkan biar enggak terlalu kaku biar cepat halus saja jj tipisnya nah di bagian disini di titik beat pertama dan kedua ini kita kasih 2 capram di salah-salahnya di bagian yang lebar kayak gini kita kasih 2 capram kalau di bagian titik beat kedua dan tiga ini di selesai lainnya kita kasih 1 capram saja soalnya di bagian sini sempit kita balik lagi nah di bagian sini kita langsung saja lompat 2 capramnya kesin 1 capram hapus tambahkan lompat lagi 2 capram yang 1 capram hapus tambahkan nah di pas titik beat kedua capramnya kita hapus tambahkan di bagian sini kita lompat 1 capram hapus tambahkan nah kayak gitu kita balik lagi yang 2 capramnya kita hapus tambahkan ya guys caranya kayak gini seperti biasa nah biar gak kelamaan videonya saya skip dulu nah biar gak kelamaan videonya saya skip dulu nah jika kalian sudah membuat ctp sampai sini kita lihat dulu dari sini nah selesai sementara kayak gitu lanjut kita tambahkan capram dulu di tengah-tengah taruh titik beat ke 5 dan ke 6 tambahkan capram ditambahkan capram di tengah-tengah di sebelah kiranya kita kasih capram kita perbesarin fotonya segini nah yang capram ditengah ini kita hapus tambahkan kayak gitu ya guys nah juga sudah kita kasih capram di titik beat yang ke 6 nah di capram yang di tengah ini fotonya kita putar ke kanan 5 derajat ke zamannya jangan sampai berubah jika sudah di disini di titik beat yang ke 6 atau di capram yang ke 6 ini kita perbesarin fotonya segini kayak gitu ya guys nah jika sudah diperbesarin kita kasih capram disini nah semuanya ada 3 capram di capram pertama kita geser ke kanan capram kedua geser ke bawah terus geser ke kiri atau ke kiri bawah di capram yang ketiga kita geser ke kiri fotonya kayak gini kita lihat lagi nah jika sudah kita hapus tambahkan dulu kayak gini ya guys nah kita kasih dua capram lagi di sela-selanya kita kasih dua capram kita balik lagi lompat dua capram apa setambahkan biar semut saja hentakannya ya guys kita balik lagi yang dua capramnya apa setambahkan lompat dua capram yang satu capram yang dua capram hapus tambahkan ini selompat satu capram yang dua capram hapus tambahkan kita lihat dulu nah kayak gitu juga sudah kita kasih capram lagi di titik beat yang ke 7 nah disini kita kasih dua capram di titik beat ke 6 dan ke 7 kita sesuaikan saja naruh ngasih dua capramnya kayak gini nah di capram pertama ini fotonya kita geser ke bawah nah di bagian sini nah di bagian sini ya guys kita kasih grafik yang keluar satu kita lihat lagi kita hapus tambahkan dulu di bagian sini kita hapus tambahkan kayak gini ya guys lalu capram di kanan kiri ini kita hapus nah di bagian sini kita kasih grafik lagi yang keluar satu kita lihat lagi nah di capram yang keduanya kita bentar kita dorong ke atas fotonya kayak gini sedikit saja lalu kita tambahkan capram di kanan kiri terus kita hapus tambahkan kayak gini nah kalian lihat saja cara-caranya kayak gini ya guys kita lihat lagi nah juga sudah di bagian sini di titik beat yang belum ada capram kalian tinggal tambahkan capram saja sampai air nah juga sudah ditambahkan capram sampai air kita balik lagi di titik beat yang ketujuh dan delapan ini di tangan-tangannya kita kasih capram terus fotonya kita putar ke kanan satu derajat saja nah kayak gini ya guys putar ke kanan satu derajat kayak gitu ya guys disini kezemannya jangan sampai berubah kita pasin lagi disini masih terlalu kecil kita berbesarin lagi nah kayak gitu nah disini kalian tampakkan capram saja di tangan-tangan terus fotonya putar ke kanan dua derajat juga sampai akhir sini nah di titik beat ke delapan dan sembilan kita kasih capram terus fotonya putar ke kanan satu derajat gitu nah juga sudah kita kasih dua capram lagi disini supaya ada tiga capram nah disini saya kasih contoh ya guys nah di bagian sini kalian lanjutin sampai airis ini kayak gini ya guys jika sudah kita kasih dua capram lagi kayak gini supaya ada tiga capram lalu capram yang pertama di titik beat ketujuh dan delapan fotonya tarik ke bawah ini capram kedua geser ke kanan capram ketiga dorong ke atas kayak gini caranya sama saja seperti di titik beat yang pertama cuman bedanya ini kita miringin dulu awalannya nah disini kita hapus tambahkan lagi kayak gini biar gak terlalu kagus aja bagian sini juga sama kita hapus tambahkan kita balik lagi nah di bagiannya kotak yang kecil ini di titik beat ketujuh dan delapan kita kasih satu capram di sela-selanya nah disini kita taruhnya di tangan-tang saja kayak gini nah di titik beat ke delapan dan sembilan di bagian yang lebar kayak gini kita kasih dua capram di sela-selanya kita kasih dua capram kita balik lagi disini lompat satu capram yang satu capram hapus tambahkan nah di titik beat segitu delapan capram yang hapus tambahkan lompat dua capram hapus tambahkan kayak gini ya guys kita balik lagi yang satu capram di depannya hapus tambahkan nah bergantian kayak gini yang dua capram hapus tambahkan lompat satu capram yang dua capram hapus tambahkan nah kayak gitu ya guys caranya nah awalnya kalian miringin dulu terus juga sudah dimiringin kalian buat cc tipis seperti ini ya guys kalian buat sampai akhir foto yang kedua sampai sini nah biar gak kelamaan saya skip dulu videonya nah jika sudah membuat cc tipis sampai akhir sini kita lihat dari titik beat yang pertama disini ya guys di foto yang kedua nah hasilnya seperti itu lalu kita salin saja foto yang kedua ini hasilnya sama saja ya guys terus kita ganti foto yang ketiga kita tambahkan dulu video akhirnya nah disini kita pilih kecepatan pilih normal kita geser di 1,4 x oke gitu ya guys kita balik lagi di foto yang pertama disini kita tambahkan efek dulu kita cari di disko yuk guys nah yang ini kita tambahkan yang bermain pendulung kita geser sampai di akhir foto yang pertama kayak gini terus kita sesuaikan intensitasnya 20 puternya 10 kecepatan 10 pertajamnya 0 oke gitu disini kita lanjut di foto yang kedua langsung saja di titik beat yang ke 6 disini kita tambahkan efek dulu masih di disko yukes kita tambahkan yang guncang kita pilih objek pilih semua video nah pekuncangnya kita geser ke kiri sampai mentok sampai gak bisa digeser lagi kita perbesarin nah disini kita sesuaikan kecepatannya 100 intensitasnya 10 kita salin lagi taruh di samping sebelah kanan ntar kita pasin dulu kita sesuaikan lagi intensitas kita ubah menjadi 20 nah disini efek guncangnya kita salin terus kita ganti nah kita cari di pembukaan dan penutup kita ganti yang ke bermiring kita sesuaikan kaburnya kita ubah menjadi 40 putarnya 40 kita salin taruh di sebelah kanan kita sesuaikan lagi kaburnya kita ubah menjadi 70 putarnya 70 kita lihat dulu oke gitu ya guys di titik pit yang ke 7 dan 8 ini kita kasih efek lagi disini kita cari saja di distorsi ntar agak lemot nah di distorsi kita tambahkan distorsi react pilih checklist pilih objek pilih semua video nah efek distorsi react kita geser kita pasen di titik pit yang ke 8 kita sesuaikan dulu port ajam kaburnya 0 ukurannya 50 kecepatannya 40 nah kalian pasen saja di 40 ya guys kecepatannya intensitasnya 0 putar 100 beli checklist kita kasih capram dulu di kanan kirinya nah di capram kedua kita sesuaikan lagi ukurnya kita ubah menjadi 20 kecepatannya kita ubah menjadi 80 putarnya kita nolin beli checklist kita salin taruh di titik pit yang ke 8 dan 9 kita pasen di titik pit yang ke 9 tambahkan di capram dulu nah di capram yang di tengah ini kita hapus nah di capram kedua kita sesuaikan lagi ukuran 20 kecepatan 80 putarnya 0 nah efek distorsi react ini kalian salin sampai di akhir foto yang kedua sampai sini ya guys biar gak kelemahan saya skip dulu videonya nah jika sudah disalin sampai sini kita salin lagi efek kabur miring yang disini ya guys kita salin taruh di bawahnya efek distorsi react ini kita geser nah kita jangan sampai ngepas di titik pit yang ke 8 ya guys kita kurangin sedikit segini kita sesuaikan lagi kaburnya kita atur dulu menjadi 80 putarnya 80 boleh cek this nah di kanan kirinya kita kasih capram lagi di capram yang kedua ini kaburnya kita nol in putarnya kita nol in boleh cek this nah disini efek kabur miringnya kalian tinggal salin saja gak usah dirubah-rubah lagi kayak gini tinggal salin nah jika sudah efek yang ada di foto yang kedua ini mulai dari titik pit yang ke 6 sini ya guys sampai di akhir foto yang kedua ini kalian salin efeknya taruh di foto yang ketiga cara penempatan sama saja seperti foto yang kedua nah biar gak kelamaan saya skip dulu ya guys kalian tinggal salin saja efeknya nah jika sudah disalin sampai di akhir foto yang kedua disini kita tambahkan transisi ya guys di antara foto pertama dan kedua kita kasih transisi putih yang ini nanti linknya saya cantumin di deskripsi kita perbesarkan ya guys lewatin kita pilih memotong pilih kunci grom nah yang bulatan ini kalian geser ke warna biru dan situsnya kalian bikin jadi 50 lebih bayangan juga sama kita bikin di 50 lebih ya guys nah kayak gitu yang penting warna birunya warna birunya hilang saja disini kita pilih kecepatan pilih normal kita geser di 1,2x beli caglis kita pasin dulu yang nutupan ini ya guys kita pasin di tengah-tengah transisinya nah biar enak kita tandain capram dulu kayak gini ntar kita pasin di tengah-tengah nah kayak gitu ya guys nah disini sudah pas terus transisi yang ini kita salin taruh di transisi antara foto kedua dan ketiga disini ya guys nah sebelumnya kita hapus dulu capramnya terus kita putar ke kanan kayak gini di putarnya di 180 derajat ya guys kalian putar ke kanan di kemiringan 180 derajat itu sudah kita perbesar kayak gini nah disini biar kayak gini saja ya guys nah diubah kayak gitu kalau disini kan ke kanan kalau disini ke kiri kayak gini juga sudah kita kasih efek mulai dari foto yang pertama kalian cari saja di cahaya yang ini kita pilih yang bocor dua kita tarik kita bawahin dulu efeknya nah efek bocor dua ini kita tarik sampai di akhir foto yang ketiga nah sampai sini kita perbesar dulu biar pas nah sampai sini di depannya juga sama kita tarik juga sudah kita sesuaikan kecepatannya kita ubah menjadi 10 kecepatan nah nah jaga sudah ditambahkan efek bocor dua disini videonya sudah jadi ya guys kalian tinggal export saja nah disini saya pulin semua mungkin sampai sini dulu ya tutorialnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.